Dan adalah sebuah mungkisat bagi Tri Santoso yang bisa selamat setelah terjebak air bah selama puluhan jam di basement gedung UOB. Ia berhasil bertahan hidup dengan sedikit oksigen yang tersisa di langit-langit lantai parkir itu. Untuk pertama kalinya, Tri menceritakan pengalaman mengerikan itu kepada media. Terima kasih telah menonton. 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 itu itu terakhir sih ngomong-ngomong ini mau ke SAP ya nanti saya bisa diwokum masuk ini SAP itu apa itu? SAP itu kan ada dari lubang keputusan kabel-kabel terus buka pipa melalui SAP oh gitu jadi kan itu bisa buat masuk ohang kemudian kan bisa ke atas oke ke situ pas siap hari kalau posisi ini jadi saya gak bisa istilahnya ke lombang itu lombang itu kan lebih rendah jadi saya gak bisa akhirnya saya balik lagi arah itu akhirnya lombang danam itu bertahan hidup minum air-air itu mas air-air yang kalau minum air pasti minum air karena kalau saya gak coba minum air pasti saya haus haus oksigen kurang saya juga coba tidur juga di situ walaupun hanya tidur-tidur air mas tapi masri sendiri bisa berenang saya gak bisa berenang sama sekali artinya saya berenang aja saya tolak saya hampir saya hampir menghabis saya hampir menghabis maksudnya makanya saya berani diri lho saya gak bisa berenang diri saya coba berani diri perang selamat atau apa gitu ya peranggulah saya bersyukur sama Allah semuanya tau memang masih 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 saya saya masih masih saya saya semuanya dan memang kasih terima kasih terima kasih